Saudara yang tak kalah penting, nasib petani menjadi salah satu bahasan debat salam wakil presiden malam tadi. Ketiga Cawapres saling adu argumen untuk menyejahterakan maksud kami para petani. Tapi di Madiun Jawa Timur sebanyak 668 km dari lokasi debat, petani masih berkutat dengan pupuk subsidi yang masih sulit didapat. Debat Cawapres membuat masalah pupuk kembali mendapat panggung ketiga calon wakil presiden sama-sama memperlihatkan kepedulian soal petani plus pupuknya. Petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman, merasa aman, yang yakin dengan produksinya. Enak banget ya Kusya jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya disini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk. Sudara sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi supuk makin besar. Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik. Pasti ada yang salah. Tapi inilah yang terjadi, 668 km dari lokasi debat semalam. Suwarto di Madiun, Jawa Timur masih harus putar otak agar tak kekurangan pupuk untuk tanaman padinya. Pupuk non-subsidi memang mudah didapat, tapi harganya cukup mahal. Ia bersama petani lain di Madiun terpaksa menggunakan pupuk non-subsidi demi keberlangsungan proses pertanian. Pupuk yang subsidi itu dikurangi, makanya kami sangat mencari, mencari solusi itu solusi dari non-subsidi dan kompos. Jadi kita menambah kompos, setelah itu pupuk subsidi itu kita irit-irit supaya terpenuhi. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Madiun menyebut kondisi ini terjadi akibat pengurangan jumlah alokasi pupuk bersubsidi pemerintah. Bukan hanya jatahnya berkurang hampir setengahnya, regulasi penyalurannya pun kurang tepat dan membingungkan petani. Mereka khawatir jika kondisi ini berlanjut akan berdampak pada turunnya produktivitas hasil pertanian dan berujung impor pangkat. Saya sendiri selaku KTNA ini berpikir, apakah ini ada sebuah kesengajaan agar petani ini menjadi kolab, menjadi bingung, menjadi panik. Yang ujung-ujungnya nanti akhirnya akan hasil petani ini akan menjadi menurun. Mungkin ibarat pepatah, gajah saat ini bertarung memikat pemilih di pemilu 2024, gunakan hak suara dengan baik agar tak ada cerita pelanduk mati di tengah. Tim Liputan, Kompas TV